Pemirsa, hingga kini tanah longsor masih terus terjadi di jalan lintas utama Takengon, Aceh Tengah. Longsoran terjadi dengan kedalaman 100 meter, tinggi 30 meter, dan lebar 35 meter. Kita akan bergabung bersama dengan Heranoff Al-Bashir yang melaporkan langsung dari Aceh Tengah. Ya Heranoff, apa yang dilakukan oleh Pemdas tempat untuk menghentikan longsoran yang masih terus terjadi ini? Elvita, hingga saat ini, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, Tim Metro TV memantau di lapangan, yaitu di jalan raya. Tepatnya, jalan raya menghubungkan bandar beriah menuju Takengon, di titik Takengon, Lawas. Masih terjadi longsor tanah hingga saat ini, diperkirakan dengan kedalaman 100 meter, ketinggian 30 meter, dan lebar 35 meter, sehingga mengimbasnya ke badan jalan, mengganggu para pengguna jalan, yaitu baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Upaya telah dilakukan, sebanyak 20 alat perat telah dikerahkan, untuk mengantisipasi adanya korban jiwa, ataupun tidak mengganggu akses jalan yang menghubungkan, ataupun jalan raya menghubungkan ke Bupaten Benar Meriah, menuju Takengon. Hingga pagi dan sore hari, dan malam hari pun, masih terjadi longsor. Kami juga memantau di sepanjang jalan lintas Takengon, menuju desa Kutepanang, Kecematan Ketol, dan kerusakan ataupun longsor masih terjadi hingga ke bahu jalan. bebatuan, tanah, hingga pasir, menyulitkan para pengguna jalan untuk melintasi akses jalan satu-satunya yang menghubungkan Takengon menuju desa Kutepanang ini. Longsor terjadi dengan ketinggian 100 meter, dengan kedalaman 20 meter, dan lebar 30 meter di desa Kutepanang ini. Dan diinformasikan dari Sat Lantas, untuk tetap berhati-hati melewati jalan yang menghubungkan Kabupaten Benar Meriah menuju Takengon hingga pada malam hari nanti. Alpita. Ya baik, terima kasih Ranaf untuk informasinya.